Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tandaan berduri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berwah melimpa amin Oke sekarang teman-teman kita berada di kebun kelapa sawit milik kawan ini dan disini ada pembibitannya kita akan coba melihat bagaimana proses penyiraman secara otomatis teman-teman nanti kita akan coba lihat bagaimana prosesnya Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa diberikan pilih ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih dan ini kita sudah berada di pembibitannya teman-teman ini dan memang ketika kita lihat di samping-samping ini ini ada semacam selang teman-teman ini ini selang drip ini digunakan secara otomatis nanti ketika diputar keran disana nanti akan mengalirkan air dan nanti akan ada muncul semacam ini setiap poli bagnya dan ini adalah sistem apa namanya penyiraman yang hemat waktu hemat tenaga teman-teman ini tanpa kita lakukan menggendong-gendong tangki ataupun membawa air secara manual mantap sekali kita lihat ini prosesnya ini Insya Allah akan memangkas tenaga kita memangkas waktu kita dalam proses penyiraman ini mantap teman-teman ini panjang sekali sampai ke sana teman-teman ini kalau yang dua ini belum dioperasikan masih dua selang ini yang dioperasikan selang drip mantap sekali teman-teman ini ini dipastikan akan basah ini kita lihat airnya teman-teman mantap sekali dia tidak terlalu deras tapi intensitasnya lama makanya dia akan basah sekali mantap sekali selang drip mantap sekali teman-teman ini cantik sekali ini kita lihat ini proses penyiramannya wuhh kita lihat ini airnya selang tinggal di nyalakan keran teman-teman langsung menyeram secara otomatis ini bisa menjadi motivasi untuk kita kalau ada sedikit dan bisa disisihkan untuk membeli selang drip ini tentu dalam proses penyiraman nanti kita tidak akan susah payah apalagi kalau kita membibit itu dalam jumlah yang banyak tentu salah satu cara untuk lebih mudah pasti kita menggunakan teknik ini teman-teman mantap sekali kita lihat penyiramannya menggunakan selang drip yang dua selang ini yang baru operasi nih yang dua ini belum mantap sekali teman-teman ini nah ini kita lihat ini kelebihan teman-teman ini kelebihan ya oke sudah dikasih masuk lagi airnya mantap cantik sekali teman-teman kita lihat ini selang drip penyeraman otomatis mantap sekali mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bisa menjadi pedoman untuk kita untuk melakukan teknik penyeraman dengan sistem otomatis menggunakan selang drip jadi memang teman-teman untuk yang selang drip begini tentu kelemahannya adalah daun ini tidak terkena air tapi nanti itu akan diambil oleh akar dan akan disalurkan ke daun airnya ini dan ini salah satu kelemahannya kalau untuk menggunakan selang drip ini tapi insya Allah kalau begini kalau tanahnya basah tentu nanti akar itu akan mengambil daun dan akan disalurkan ke apa namanya daunnya ini insya Allah nanti akan subur secara otomatis mantap sekali kalau begini kok berapa menit ini berapa kalau penyeraman ini 15 menit aja ya nah cukup 15 menit sudah dipastikan pasti sudah basah teman-teman ini yang dua ini belum digunakan ya yang dua selang ini belum digunakan ya Oh ya Oh enggak sampai ya bergantian ya Oh jadi ini pakai sanyo aja bisa ya sanyo bisa ngangkat ya ini satu baris ini berapa pokoknya satu baris ini jumlah sawit ini bisa 52 baris ini Oh 150 75 ya satu baris ini mantap ini lumayan lah ini kalau menurutnya bagaimana nih kalau lebih mana lebih bagus yang sprinkle atau yang begini ada kurang lebihnya kurang lebih ya kalau begini kan pasti dia basah ini karena ini kita lihat tapi ini daunnya enggak kena kan karena daunnya tapi kita usahakan dalam seminggu itu kalau memang kemarau itu harus harus jadi harus dikasih seram juga yang daunnya ya ini begini jeleknya ini karena lambat di jarang ini cukup lebih cepat di jarang iya wah ini sudah sampai tumpah-tumpah ini sudah sampai tumpah-tumpah sudah ini walau 10 menit aja sudah ini cukup 10 menit Oh jadi kalau untuk sanyo ngangkat dia ya ngangkat tapi kalau misalnya empat langsung empat enggak bisa Oh enggak nyampe ya Oh enggak nyampe ke ujung dia nah ini kayak gini teman-teman ini ini sudah banjir ini berapa menit ini belum baru sekitar lima menit ini mantap kalau tertutup sudah puri-purinya semua tanahnya ini ya berapa menit aja sudah perlu iya mantap ini belum banyak tertutup dia puri-purinya ini kan bahasa dia semua ini iya bahasa semua kalau panas yang panjang atau banyak panasnya lebih bagus juga kita campur dengan ini penyiraman di daun mantap Hai ini pada atas apa nih po topas ya topas tiga topas tiga seri empat ini teman-teman yang ini yang 150 ini mantap ini yang simalungun ya kecil ini yang sebelahnya simalungun juga mantap kalau sudah di jarang ini cepat ini cepat dia pertumbuhannya nantinya jarang ini kau pakai selang begini dia enggak bagus dia bahwa ya harus ke kanan tinggi dia kalau yang begini Oh yang ini ini apalagi namanya nih Hai serang drip juga ini apa ini selang aneh ini selang timbang selang timbang yang yang penting dia kayak apa namanya kancing bisa ngangkatnya ini Iya kalau untuk sanyo saya enggak sarankan pakai ini dia enggak buat kalau saya enggak kuat deh jadi bahasanya itu sekitaran dia sampai sini aja bisa tapi dia jangan terlalu panjang kalau sanyo mantap tapi bisa dia sekali empat dia kalau dia begini tapi dia enggak bisa kalau jauh dia mantap loh ini ini habis berapa kemarin nih pok beli selang ini selangnya mana yang ini ini selangnya ini kayaknya 200 berapa dorus lebih 11 180 oh 200 lebih 180 meter teman-teman harganya tidak terlalu mahal teman-teman Oke mungkin sedikit membuat informasi tentang bagaimana teknik penyeraman menggunakan teknik otomatis Assalamualaikum wabarakatuh Terima kasih